Ya teman-teman, kita dapat lagi yang bisa membacakan nafatiha untuk kita. Semoga setelah terjawab, nanti beliau beliau ini bisa mengtaksihkannya dari tujuh ayat tersebut. Oke mbak, silahkan. Mas malu, udah dalam hati. Udah dalam hati, saudara amin. Alhamdulillah, Allah. Oke, terima kasih sudah membacakan ya. Tidak sama, Mas. Dapat hadiah nih. Terima kasih. Mas, tidak masalah, Mas. Ini serius, ini untuk buat acara aku. Nah, kalau seandainya mbak atau bisa juga gabungan, tahu artinya dari tujuan tersebut, insya Allah bisa dikasihkan hadiah barang untuk camping atau hiking dari situ summit. Tahannya cuma dengan menyebut nama Allah yang maaf, masih lagi maaf, penyayang. Oke, aku malam ini yang bakal ngenap di Sama Rantu. Mungkin Anda rejeki ketemu, ya tinggal dalam pencanaan ke atas, tinggal hafalin aja. Kalau ketemu, insya Allah bisa. Insya Allah ini. Kasian si Masnya bawa berat-berat gitu. Tolong diriankan. Tolong diriankan. Makin banyak yang bisa menjawab pertanyaan aku, makin banyak yang bareng-bareng beliau. Iya kan, Mas? Siap. Demikian tadi, teman. Seperti biasa, banyak orang yang bisa memacahkan al-fatihah. Ya, memang kita harus bacakan al-fatihah dalam sholat, ya. Tapi bisa dihitung yang mendalami artinya. Bagi aku di sini bukan masalah artinya ya, karena dengan memahami arti tersebut, mungkin sholat kita bisa lebih kusuk. Itu aja tujuannya. Oke, sampai ketemu lagi di mangsa selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.